tier list untuk nike ini banyak yang request banyak yang nanya jadi yaudah kita buat aja nah seperti biasa gue akan coba melihat tier list dari versi jepang dan versi china kita lihat versi jepang ini dia ya gue akan share di deskripsi, kalian bisa cek di sana untuk link dua website ini strongest character ranking ini gue zoom aja biar kalian bisa lihat lebih jelas apa yang ada di sini nah ini deh ya nah year SS diisi sama liter ya terus ada centi rupee bola modernia privati scarlet dan juga haran ya kenapa privati masuk karena dikumpulkan sama haran eh haran scarlet buff dia untuk real speed tinggi buff attacknya sangat berguna banget meskipun biasanya enggak kepake ya untuk ultimate jadi bersedia karena biasanya tuh dikumpul sama tiga lainnya kayak scarlet dan juga mungkin Laplace atau kemoner nih ya jadi yang lebih karena buffnya sih bahkan sangat bagus banget ini bakal gue naikin nanti gue akan coba untuk leveling privati dan scarlet ya gua ini gue akan naikin nanti nah disini kenapa dia pakai centi karena dicapture 20 itu monsternya tebal-tebal jadi kenapa dia pakai centi sini rupiah itu lebih ke arah demager DPS nih juga sakit banget sumpah bener-bener sakit banget nah dola ini ya dikumpul sama liter ya untuk bulan skill dan juga bapak lainnya jadi oke lah ya di situ untuk tier SS nah terutama untuk scarlet karena seenggak terakhir sakit kalau misalnya kalian keumpulkan sama for loud ya overall equipment kalian bisa carinya nambah amunisi jadi amunisinya sih scarlet bisa sampai 30-an itu bener-bener gila banget terus TSS ini diisi oleh ya banyak ya ada soda ya biasa si sebesar namanya ini gua lupa Kokoa ya Kokoa dan segala macam sini tapi yang paling oke di sini nah nih Lister malah masuk TRS ya gua mikir kemarin tuh malah dia masuk TRSS atau TRSS ya terus sakura di bawah sini memang sakura kurang oke ya sakura tuh hmm paling buat di boss ya tetap untuk kereta di luar itu enggak terlalu enggak terlalu nah sugar dan bangsawan ini dia karena memang sekarang udah lebih ke arah enggak target ya sudah udah enggak perlu juga yang gue bingung kenapa laplas di bawah sini karena lapas tuh masih oke seenggaknya di BTRS lah itu seenggaknya gitu ya nah terus Arya juga seenggaknya di BTRS bisa menggantikan senti juga tapi masalahnya adalah cooldownnya dia tuh 40 detik itu lama ya ya jadi seorang senti masih unggul lebih jauh lebih unggul daripada si Arya kalau suka enggak punya senti bisa pakai Arya atau sementara dan dia juga punya silty situ nah ini untuk yang versi Jepang kita coba kayak TRS ranking list di server China ya nah ini dia udah kasih tahu sini ini untuk bersatunya diisi oleh liter yang ini tiar notur tiar SS lah dengan nah itu ada liter di sini sama Rapunzel terus bersebuahnya diisi oleh senti dan juga gulti nah gulti ini kenapa masuk ya kenapa dia naruh gulti di bawah sini kalau kalian disini dia taruh gulti di bawah banget ya ini dia taruh tiara nah kalau disini dia masuk ke TRSS minus ya karena dia tier 0,5 itu di bawah ya nah gulti ini bagus untuk bos dah nah kalau misalkan kalian buka aja lah di upgrade kalian ya let's skillnya si gulti kalau saya bandingkan kenapa dia harusnya naik ya seenggaknya di BTRS atau bahkan dia masuk ke TRSS yang bentuknya servet China gulti ini dia ya kalian bisa kecuali dulu ah memberikan 6 normal attack dia akan dapat bahwa untuk dari sendiri bakal menduplikat jumlah attack dari Nike kali yang lain dengan attack tertinggi nah jadi attacknya dia tuh bakal naik lima kali lih ya enam ya mulai setelah kali disini ya nah lalu ini gua ini max skill ya ini level 10 ya ini level 10 skill kedua nih aktif ketika kalian memberikan 12 normal attack nah ini untuk semua tipe wing nah buffnya naik sama attack naik disini bagus banget untuk lawan bos karena bahkan turun defense nah ini yang akan membuat dia bagus banget di boss ya karena untuk turun defense bos masuk ke tiap SS disini ya turun untuk tiap bersetiga nya diisi oleh Scarlet terus dibawain dikit tiap SS minus diisi sama modernnya Snow White dan juga Alice nah Alice ini kaya juga ya bener-bener oke juga jujur aja Alice ini tapi masalahnya adalah sarang gua kalian gombokan sama privati ya privati terus admin juga sih sebenarnya biar charge speed dia tuh kenceng tapi masalahnya ini adalah gua enggak suka tipe atau wheel yang ada dua sniper karena kayak kayak gimana agak susah aja gitu untuk ngumpulin bars nya itu bars geoch nya itu jadi pending mentok-mentok kalian kompos sama privati aja nah terus kalian bisa lihat untuk tier tier bawahnya noise masih di tier S ya S minus ya S plus tuh anggapnya SS ya anggap-anggap aja SS gitu N102 alias aneh itu masih menjadi salah satu karakter yang worth it banget dipakai terlalu untuk kalian baru main ya anggapnya liter kan sepakai dia sih nah diesel ini lagi-lagi bagus juga kalian bisa gombokan diesel sama tanker ya habis pake enma bisa pake Lutmila noise ya pokoknya tengker-tengker karena dia punya heel juga di sini komposnya disini ya untuk si diesel di arena juga bagus banget sumpah ya arena bagus banget nih bisa ngeheal ya untuk diri sendiri yang tersendengheal plus tersendek taunting juga kan ini pasti ultimate ya taunting nah dia kalau misalkan punya dua tanker enak banget di sini jujur aja dan emoji banyak banget itu bisa sampai 500 lebih disini nah kalau saya mapas kalian di interception itu juga bagus banget kalau bisa kalian enggak punya dia bers dua yang oke kayak dola rupiah biasa dosa terus senti ya akan sepakai diesel juga tapi harus dikumpulkan sama satu tanker lagi si Arya jadi Arya ini bisa menjadi pengganti senti nah kalau misalkan punya senti kalian bisa pake Arya untuk sementara ya seenggaknya itu kalian bisa lihat Arya disini tapi cooldownnya dia tuh lama ya 40 detik nah ini kita akan naik nah ini dia ya silahkan dia dia akan memberikan sil tergantung dari maksudnya darinya si Arya untuk semua nike kalian plus dgnatkan self-heat ini nah tapi masalahnya itu cooldownnya dia lama 40 detik seti kalian nggak perlu berskillnya berskillnya kenapa bahannya perlu skill2 nya dia aja dikumpulkan sama skill1 itu akan sering kalian pake ini kalau kalian sering full charge nya jadi jangan di spam ya spam klik gitu ya kalian full charge damage normal attack akan kurangin 10 lun dari ini jadi dia bakal sering kasih shield nah itu sebenarnya kenapa senti jauh di atas area kalau misalkan si syuta dan kalian nggak perlu berskillnya dia jujur aja ya kalau misalkan kalian pengen naruh burst 2 yang lain boleh tapi kalau misalkan nggak mau ya sudah bisa pake ini karena dia juga download defense ini lumayan juga pas lawan boss ini ini yang gue gue lebih suka ya gue suka ini Aplast, Drake ini juga dia taruh sugar ya di atas ya tapi kayaknya sih nggak juga ya karena sugar itu jarang dipake untuk yang capture yang sekarang privati harusnya di atas sih jadi ini tier list yang dipake sampai saat ini dan kalau misalkan kalian pengen invest silahkan cari tier SS ya sekarang gua kalau burst 1 bisa ambil liter burst 2 ambil senti aja senti tuh bakal kepake banget kalau misalkan nggak mau pake senti bisa pake rupee itu lebih kaya damage sih burst 3 nya sekarang lagi worth itu modernnya sama scarlet terus Alice juga oke nah si Alice juga lagi OP sekarang terus Snow White juga bagus kok ya tapi aku hanya perlu dua kan jadi silahkan kalian pilih antara kalian pake scarlet atau modernnya antara dua ini silahkan pake mana tergantus situasi satunya itu buffer kalian bisa pake privati atau drake tapi kalau misalkan kalian pake scarlet ini privati karena dari low speed disitu kalau misalkan kalian pake modernnya ya silahkan pake drake ya kalau si Snow White bebas terserah kalian Alice juga lebih bagus kalau misalkan gemuka sama privati atau drake ya tapi kalau misalkan pengennya full damage ya mending drake sih karena bugnya ini lebih gede tuh buff attack nya nah untuk lapas ya oke lah ya lapasnya karena lapas itu tergantung situasi sih ya kalau misalnya saat lawan yang koconya banyak banget dia bakal sangat-sangat gila banget karena dia sekali kena terus meledak dan missing burst nya itu cepet banget pas dia ultimate Alice per skill itu sakit banget jadi kenapa dia bilang disini ini adalah S atau S minus karena set tergantung situasi disitu ketima sama scarlet atau modernnya yang memang bisa di segala situasi modernnya pun untuk singa terlihat oke lah ya oke banget tapi kalau misalkan sakit dia misalkan sakit ya scarlet terus kedua gue rasa sih si Alice ya Alice juga sangat-sangat kalau pas lagi bos dia bisa nge-spam dan itu bener-bener sakit banget disitu ya jadi kalau misalkan kalian kurang selesai ini sama tierless ini bisa komen di bawah menurut kalian mana yang worth it banget untuk di tier SS dan enggak nya tapi sejauh ini kurang lebih sama sih ya tapi mah ada berapa yang enggak sama itu pertama untuk privati ke privati disini di taruhnya di tier SS tapi kalau disini S tapi yang gua kurang suka disini adalah kenapa Alice di bawah harusnya Alice nya seenggaknya di S lah ya tengah di A banget disini jadi silahkan cek di deskripsi untuk link tierless ini kalau bisa cek sendiri karena ini dia akan terus ganti sih ya apalagi kalau misalnya nanti capture baru udah rilis dia rilisnya akan berbeda lagi karena tergantung apa yang dibutuhkan disitu sub indo by broth3rmax